Terus ada Trimurti Brahma Wisnu Siwa Om Swastiastu Nah teman-teman beberapa hari yang lalu ini banyak sekali kejadian yang terjadi di Bali ya Dan seperti yang teman-teman lihat tadi dicuplikan di depan Jadi itu yang akan kita bahas sedikit ya Nah yang pertama dua orang bule yang berbelanja ke supermarket Tapi bule yang cewek tidak memakai masker malah melukis dirinya Ya yuk kita simak videonya ini dia Nah jadi seperti yang teman-teman lihat ketika diperiksa oleh Pak Sapam Bule ini tidak diizinkan masuk dan akhirnya prianya melukis wajahnya ya Nah menggunakan kreativitasnya dia melukis wajah dari si wanita Nah dia menggunakan semacam makeup Dan ini memang spernya sudah dipersiapkan ya teman-teman Oke nah dia membuat sedemikian rupa sehingga terlihat seperti menggunakan masker Tapi kalau kita perhatikan Mesti kelihatan sebenarnya ya Dan nah itu ya mulutnya hidungnya Sih lubang hidungnya kelihatan itu ya Oke Nah jadi dia sudah merasa dengan PD nya seperti itu ya Wah Nah kemudian dia akan tesnya ini dan akhirnya Kita bisa lihat ya teman-teman ya Dengan PD nya dia berjalan dan ya lolos teman-teman Dia lolos dan dia langsung masuk saja ya Nah video ini viral karena tersebar di grup WhatsApp Dan juga direspon oleh Ibu Nilo Jelantik ya Yang akhirnya membuat video ini menjadi viral gitu ya Nah sebenarnya banyak Sebenarnya orang-orang yang melihat keanehan di sana ya Tapi ya mereka berlalu saja Nah dan pada akhirnya dia didapati ya Dia ketahuan oleh seorang ibu-ibu di sana Nah jadi kalau kita komentari Kenapa tidak si bule yang pria ini yang keluar dulu Atau di dalam membeli masker gitu misalkan ya Kemudian memberikan maskernya itu kepada si cewek Nah ini murni karena mereka ingin membuat sensasi saja menurut Leoyan ya Oke dan kabarnya sekarang mereka ini sedang diburu ya Sedang diperiksa oleh pihak kepolisian Nah oke teman-teman kita masuk yang kedua Nah ini kita bisa lihat ada cewek-cewek cantik yang sedang nunas dirte ya Ya tapi ya dia tiktokan ya Nah ais 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 Tidak masalah sebenarnya tapi tempatnya yang tidak Yang tidak Tepat gitu ya Oke ini video yang kedua Sama halnya ya Sepertinya cewek cantik ini sedang natab ya Nah 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 Ya ampun Ih lemuh nih Nah jadi kita bisa lihat ya teman-teman ada dua gadis cantik ya yang sedang bersembahyang Dan yang sepertinya mereka sedang natab dan nunas dirte itu ya Jadi kalau dinilai nah memang tidak tepat saatnya Tidak ada yang salah sebenarnya dengan tiktokan ya Dengan bermain tiktok tidak ada yang masalah joget-joget seperti itu Apalagi itu Nice Tapi Waktunya yang tidak tepat ya Jadi kekusukan kita bersembahyang jadinya terganggu Nah apalagi Pada saat kita nunas dirte dan Jeromangku pada saat menyiratin dirte itu ada mantra-mantramnya seharusnya ya Ada yang Harus diucapkan sebenarnya pada saat itu Jadi kekusukannya hilang jadinya perasaan sembahyang Oke Nah video yang ketiga ini dia teman-teman Terus ada Trimurti Brahma Wisnu Siwa Pencipta Pelebur Pemlihara Jadi saya lebih bingung juga Kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu Terlanjut kemudian Apa arti ngaben Ngabis-ngabisin biaya Orang miskin dan sebagainya harus ngaben Kan seperti itu Ya Menyembah ide sangyangwidi Menyembah patung Menyembah berhala Menyembah Pohon beringin tadi Bapak bilang ya Itu seni Pohon beringin itu diselimutin Pakai putih sama hitam Putih itu suci Hitam itu melebur Hitam gelap Jadi ada Disitu ada Ya kalau kita Saya pribadi Mengimplementasikan Mengasosiasikan Bahwa Mohon maaf nih Agama Hindu itu Menurut pribadi saya Budi akal manusia Kenapa budi akal manusia Diakal-akalin gitu Bapak Ibu Nah untuk video yang ketiga ini Sudah banyak sekali Kita bahas Dan beberapa kali juga sudah Beliau upload Pembahasannya Nah Sangat disayangkan sekali ya Sebenarnya Bu Desa ini Karena Brio Bergelar dokter Bergelar dokter S3 Tetapi Ucapannya tidak mencerminkan Pendidikannya ya teman-teman Nah untuk video yang keempat Ini dia Nah teman-teman Jadi video ini Tersebar awalnya Di grup-grup Whatsapp ya Jadi ini adalah Pada saat Para pecalang dan masyarakat Di Desa Adat Kesiman Mendatangi Sebuah asram Di lingkungannya Ya Ini saya cerahkan Ini Tadi kan kamu Kira Dari tadi sudah dikasih baik Diam kalian Dan diam juga Dari tadi Kira-kira Kira-kira Sudah Kira-kira 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 Nanti dibaca kembali Ini kami tutup Mulai tanggal ini Kami tutup Dan jika ada pelaksanaan lagi Mohon maaf Ya Hari ini Perhatikan ya Cuma Tolong-tolong Hari ini Asram ini Dari Desa Adat Menutup Dan jika ada Lagi aktivitas Ya Tutup Perhatian Hari ini Hari ini Dengan tegas Desa Adat Kesiman Dan Krama Adat Desa Kesiman Menutup Asram Kegiapan Dan kegiatannya Hari Krishna Yang ada di Padanggala ini Jika masih ada Aktivitas Yang dilakukan Yang dilakukan Di asram ini Yang terkait dengan Dresdenan Bali Kami dari Desa Adat Akan bertindak Kedas Sekian Terima kasih Kemarin Kemarin ada kematian Sekarang Sawonya Ada dimana Ada Terima kasih Kemarin Yang pun Yang pun Apa yang bisa Dresdenan Desa Siang Yang Apain Desa Dresdenan Tempatkan Seperti tempat Pertidik Dengan pengambenan Dan Perjalan Dresdenan Nah Teman-teman Jadi ini Adalah Suatu Aliran Ya Aliran Hari Krishna Yang Terdapat Di Desa Adat Kesiman Tetapi Sudah Ditutup Oleh Desa Adat Kesimannya Karena Dinilai Tidak Sesuai Dengan Dresdenan Adat Disana Dan Dalam Ajarannya Di Asram Ini Dia mengajarkan Tentang Sampradaya 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 Non Dresden Bali Jadi Sampradaya Itu Sebuah Apa namanya Doktrin Doktrin Tradisional Nanti Pengajaran Suatu Ajaran Agama Dengan Cara Lisan Dengan Cara Memberikan Seperti Penjuluhan Gitu ya Seminar Nah Seperti itu Jadi Itu juga Sudah Ditanggapi Nah Bagaimana Menurut teman-teman Silahkan Isi di kolom komentar Nah Teman-teman Beli Ucapkan Terima kasih Teman-teman Sudah menyimak Video ini Dari awal Sampai Akhir Dan Jangan lupa Beli Mohon Mohon Dukung Beli Mohon Dukungannya Dengan Cara Jangan lupa Like Comment And Subscribe Oke Teman-teman Beli Tuk Dengan Mengaturkan Promo Santi Om Santi 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 Om Ya Jaga kesehatan selalu Sampai jumpa lagi Jangan lupa Sampai jumpa lagi Jangan lupa